204 anggota penitia pemutahan suara Kota Jambi untuk Pilkada Serentak 2024 resmi dilantik pada Minggu 26 Mei 2024. Dalam menjalankan tugasnya nanti, PPS diminta harus netral dan profesional. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi melantik 204 anggota penitia pemutahan suara atau PPS untuk Pilkada Serentak tahun 2024 pada Minggu 26 Mei 2024. Pelantikan anggota PPS ini disertai dengan orientasi atau pengenalan tugas PPS dalam menghadapi kontestasi pemilihan gubernur dan wali kota Jambi tersebut. PPS juga diberikan bekal untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kesalahan yang terjadi saat pemutahan suara pada 27 November 2024 mendatang. PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwani Sih yang juga turut hadir dalam pelantikan ini menyampaikan, PPS diminta dapat menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Sehingga Pilkada Serentak tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan asas langsung umum bebas jujur dan adil. Semua kita berharap baik dari KPU Provinsi, KPU Kota, saya mewakili pemerintah Kota Jambi berharap bahwa seluruh PPS yang akan bertugas ini nanti bisa menjalankan tugas fungsinya, hak dan kewajibannya, kewenangannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya tekankan bahwa dalam menjalankan tugas ini harus menjaga netralitas, harus tetap menjaga integritas, terus meningkatkan kapasitas, dan tentu profesionalitasnya juga harus tetap bisa ditunjukkan. Alhamdulillah dari 204 PPS yang terpilih untuk Kota Jambi ini, saya melihat anak-anak muda, sehat-sehat gitu, maka saya yakin siap nanti menjalankan tugas, manakala harus menyelesaikan tugas-tugasnya itu tidak sesuai dengan hitungan jam. Kadang-kadang PPS ini bekerja dari pagi sampai dengan pagi lagi gitu, nah ini mudah-mudahan para PPS yang terpilih di Kota Jambi ini bisa benar-benar mampu menunjukkan kinerjanya, menjalankan tugas fungsinya. Saya memutuskan bahwa terus jaga kesehatan supaya bisa menjalankan tugas ini nanti secara maksimal. Ketua KPU Kota Jambi, Denny Rahmat, mengatakan 204 anggota PPS ini akan disebar di 68 kelurahan dan 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi. Mereka akan mendata dan memperbaiki jumlah pemilih di setiap daerah. Minggu 26 Mei 2024, KPU Kota melakukan perlantikan dan orientasi tugas terhadap 204 PPS di 68 kelurahan. Mungkin dari orientasi ini yang ditekankan ke PPS seperti apa? Ya banyak ya, terkait dengan orientasi yang nanti kita berikan. Pertama itu terkait dengan tugas dan fungsi PPS dalam melakukan tugasnya, dalam bekerja. Selanjutnya kode etik, kode etik di negara pemilu, terus peningkatan kapasitas bagi badan-badan efek yang sudah sebut. Bang, ini komposisinya ini kan mudah semua, hanya class graduate. Jadi untuk komposisi dari 204 anggota PPS yang baru saja di lantai, itu rata-rata itu 35% itu wajah lama dan 65% itu wajah baru. Memang betul tadi banyak wajah-wajah baru ya, dari mahasiswa, kebanyakan yang kita rekod adalah mahasiswa dan ibu-ibu gitu kan. Lantaran pada saat proses seleksi kemarin memang yang banyak mendaftar wajah-wajah baru semua. Diharapkan PPS yang terpilih dan di lantik ini dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dapat berjalan jujur, adil, aman, dan lancar. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.